Selamat siang, pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Asia Afrika, di mana sedang terjadinya unjuk rasa dari aksi mahasiswa untuk menentang RUU KPK dan RUU KUHP. Berikut tepukannya. Mahasiswa berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Senin 23 September 2019. Aksi unjuk rasa ini menyuarakan penolakan terkait pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK. Aksi dimulai dari berkumpulnya para mahasiswa di depan kampus Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, yang kemudian dilanjutkan dengan Long March melalui rute Mustopo, GBK, TVRI, DPR. Selama Long March menuju gedung DPR, seruan-seruan mahasiswa terus bergema di sepanjang jalan. Tiba di depan gedung DPR, tuntutan para mahasiswa terhadap pemerintah turut disuarakan dengan lantang. Kami disini untuk menuntut apa yang harus ada hak karakter tersebut. Kita, mahasiswa, rapatkan barisan. Jangan sampai pecah belah atas blok sana, blok sini. Jangan sampai, karena kita bisa perincik sebagai mahasiswa indonesia. Untuk bersatu, hidup mahasiswa. Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan. Para mahasiswa berharap, adanya aksi ini, pemerintah dapat menuntaskan amanat-amanat reformasi. Terus selanjutnya, kayak harapan gue, ya gue pengen reformasi ini jadi lebih baik. Karena terjadi reformasi ini bukan cerita yang mudah. Ribuan orang mati, darah bertumpah kemana-mana. Kalau sampai sekarang reformasi ini ancur, boburuk, harus ada namanya restorasi reformasi. Aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga sore. Aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi mahasiswa yang berakhir icu dan mahasiswa terpaksa dibubarkan agar tidak menambah kerusuhan. Mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi mereka. Dari Jakarta, Anggibal Kisilahi, Raihan Rasman, Jaman TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.